Di kesempatan kali ini, aku udah dendan cantik karena aku mau ketemu burungnya Kinos. Ini nih malingnya nih. Maling nih! Ini maling burung gue nih! Lu ketakak nih! Ini maling! Ini burung gue nanti nih! Gue beli dari Bogor, dia ngakunya. Terus biar gue percaya, dia ngirim ini nih Bu. KTP. KTP-nya itu pake seragam polisi. Ini katanya nyangkut di stasiun kereta. Harus di karantina dulu. Coba Bapak kirimkan transfer dulu sekian ratus ribu supaya lolos. Nanti saya urusin, saya anterin ke tempat Bapak. Masih mau nipu lagi tuh. Dan gue memenuhi janji gue yang tadi ya Pak. Barter! Burung pevalo-nya Kinos. Gue barter dengan apa tadi Pak? Kasihlah kunci mobilnya! Alphard! Lengkap dengan STNK-nya! Sampai jumpa! Ahooo! KTP. KTP. KTA SHITUUM leer Tenang. Tenang, pemirsyai. Tenang, ini bukan apa-apa. Mungkin bisa menjadi apa-apa kalau aku tidak berbuat apa-apa. Apa itu? Ini di dalam ini adalah sebuah burung. Burung dalam sangkar kotak. Burung bukan sembarang burung, pemirsyai. Nah, justru itu di kesempatan kali ini aku udah dendam cantik karena aku mau ketemu burungnya Kinos. Maksudnya, aku tuh kan sebagai pencinta hewan-hewan. Ini termasuk menjadi salah satu bagian yang harus aku cintai juga. Love bird, love bird, lalalalalala. Sebetulnya ada yang ingin aku temui pada hari ini yaitu seseorang yang bernama Kinos. Sonic alias Kinos. Tuh, kayak tadi gitu. Kenapa aku mau bertemu sama dia? Karena denger-denger Kinos itu tuh sekarang udah jadi miliarder atau miliner sih. Apalah pokoknya yang penting gue gak keder. Gara-gara usaha dia untuk mengembangbiakan para love birds ini. Apa? Aku pikir ini adalah saat yang tepat. Mau konsultasi, mau tanya sama Kinos. Kan udah kita cariin sendiri nih pasangannya. Bukan yang ini ya. Udah aku udah dapet sendiri nih pasangannya si love bird ini. Udah kawin-kawinan. Udah aku beliin kamar-kamaran biar mereka bisa... Sayang-sayangan, bertelur. Empat. Jadi, enggak. Why? Oh, why? Kenapa bisa begitu? Nah, jadi saatnya kita akan menuju ke rumah Kinos. Dia sih tadi ngasih alamat. Alamat ini katanya, Ini rumah burung gue. Oke, kita langsung ke sana. Yuk ah! Bener kan ya? Nomor sembilan. Cuma ini rumah sih yang suara burungnya berisik banget. Nah, disitu mbak-mbak pada gosip. Ini kayaknya bener sih. Iya sih, alamatnya bener nomor sembilan. Assalamualaikum. Mesih berantah kan? Nos! Eh, tapi kayaknya ini deh. Amir, Shay. Eh. Loh, kok kosong? Ya, gimana sih? Katanya dia bilang dia sampai nyawa rumah khusus buat lovebirds-nya itu. Kok jadi udah enggak ada burungnya gini sih, Kinos? Bilang katanya kesini aja. Kok burungnya enggak ada sih? Apa jangan-jangan usaha dia udah selesai ya? Kandas ya? Kasian banget ya sih, Kinos. Kalau misalnya ampe rumah burungnya enggak jadi. Berusaha dia kandas. Ya Allah, si Kinos. Aku enggak bilang sih kalau hidup lu tuh udah selesai, Noss. Ini nih malingnya nih. Maling nih. Eh, si Kinos! Ini maling burung gue nih. Loh, ketahak nih. Ini maling. Ini burung gue, nanti nih. Ah! Wah! Teguhnya. Lu yang bikin usaha temen gue berantakan ya? Cari satpam, cari satpam. Cari satpam. Masuk! Panggil satpam. Ada maling nih. Kita bungkus aja. Tengok sebentar. Apa sih? Gue enggak perlu acting untuk nanya Anda siapa ya? Dari kelakuan lu, gue udah bisa tebak. Emang ini lu kagak berupaya dari dulu? Kenapa? Standard! Lu masih enggak bisa kenalin ini gue? Lu enggak kenapa lu enggak kenal muka gue. Kenapa? Ini mendung, mego. Lu pakai kacamata. Gue tahu kacamata lu mahal. Saya Indi Barens, Pak. Enggak mungkin. Indi Barens tidak mungkin seperti ini. Indi Barens lebih jelek. Ini kenapa? Lu mau pameran muka tapi lu akhirnya udah bangkur juga kan sebetulnya? Weh, jangan salah. Burung-burungnya kemana, Pak? Jadi betul ini tadinya aku kandang burung saya. Tapi sekarang udah saya enggak pakai. Karena kemarin diserang hama tikus. Kalau gitu boleh enggak disepikin kali ini? Aku mau lihat burungmu dong. Burung? Iya burung disana. Ayo kesana pindah jangan ngobrol disini. Bukan disini ya? Bukan disini. Pak. Tapi ini apa bu? Kasih tahu dulu dong. Ini berharga banget pak. Ingat enggak? Ini siapa yang dikasih kain kapan gini? Ini kain kapan lho? Pak ini bahannya bagus pak. Tandun paling mahal pak. Eh tandun. Satun. Ini waktu jaman kita siaran dulu. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, kok ada dosa. Mohon maaf. Kain kapan. Dia enggak kapan kapan? Momo! Hah? Gimana sih? Enggak bener. Momo. Momo. Apa-apa? Kain yang buat bungkus si Bubu sama Mini ini kain kapan ya? Momo. Jawab yang betul ini. Gue pikirin dupetan jawab. Gue baru tahu dari sekarang nih. Itu kain kapan? Bukan. Bukan. Tapi kain jenazah kan pak? Momo. Ya ingat enggak pak waktu jaman kita siaran dulu yang gak lucu-lucu itu? Ya. Kan gue udah mulai. Biar gak lucu tapi saya bisa beli rumah loh. Karena siapa? Siaran. Karena ibu lah. Iya. Gue gak minta bagi hasil sih. Nah waktu itu gue denger cerita lo bahwa lo suka dengan si love ball. Itu tahun berapa sih? Ya begitu awal siaran sama lo. 2000. Ya itu kan sebenernya bermula dari hobi atau lo? Berawal dari gue punya satu. Dapet yang jinak. Anak-anak pada suka. Ah dari situ. Tadinya dikasih. Begitu udah sering masuk story gitu kan. Banyak pemasukan gitu. Akhirnya gue beli. Harganya waktu itu 100 ribu dan akhirnya gue cicil. Sampai awalnya itu jadi lo ternakin. Lo cari infonya gimana bisa diternakin itu gimana? Oh iya. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Ketemu meeting. Ikut-ikut kumpul sama komunitas burung love bird. Itu. Terus ada yang pertama kali lo jual? Ada? Waktu itu pertama kali jual paling masih 500 ribu. Masih burung pasar lah gitu. Sampai akhirnya lo tau bahwa ada yang termahalnya itu? Gue waktu itu beli 55 juta. Jadi itu hasil lo beli mobil foyak-foyak dari love bird? Iya. Sama jual ibu. Kalau begitu, aku datang pada orang yang tepat. Aku melihat masa depan aku semakin terang dan cerah. Sepertinya dari dua burunya aku bawa hari ini. Aku melihat akan ada banyak miliaran cuan-cuan hadir berterbangan di mata saya. Aku ingin jadi orang kaya lagi. Bersebelah dengan orang kaya baru di sebelah saya. Lo masih maling ya udah jadi orang kaya juga? Iya siapa tau bisa dijual juga bu. Nah justru pada saat ini pak. Dibuka dulu dong. Nanti dulu. Banyak yang mau gue urusin sama lo. Gue inget. Si Kelno sempurna janji ini sama gue. Mau cariin pasangannya bu-bu. Emang anak baik ya Pak Mirsai? Jadi loh. Jadi banget saat itu ya. Gue inget banget. Gue minta burung ya. Maksudnya paling gak dia inget lah jasa-jasa. Gue gitu kan udah saling bersama-sama. Kan akhirnya dapet ibu burung. Dapet pak. Dapet pak. Dapet foto. Dapet. Dapet foto. Bukan dapet burungnya Pak Mirsai. Akhirnya gue gengsi lah. Gue suruh. Mau yang beli. Akhirnya beli. Lu sambur glodok lu. Geledek. Yang rumah-rumahan itu loh. Buat burung. Ruko-ruko. Kos-kosan. Iya. Akhirnya dibeliin kamar segala macem. Glodok. Kamar lagi. Iya gue kan senangnya ngeruk. Oh iya udah. Oke. Pokoknya pas malam itu dia dapet glodok tuh ya. Si ibu-ibu sama si Nina ini. Kocok-kocok. Gitu Pak. Wow. Gak keluar-kocok jadi galak Pak. Oh iya. Kocok jadi galak segala macem. Nah sampai akhirnya Toto Rafa sama Beni yang liat. Eh ada telurnya. Oh iya. Berarti berasnya si bubu jambat. Ui bener. Udah lama banget kan dia gestang kalau gak salah. Lu kan pernah bilang pokoknya kalau udah digesek-gesek gitu. Iya. Betul udah birahi. Oh gitu ya. Iya namanya birahi tuh. Birahinya burung istilahnya gestang. Nah terus udah gitu sampai akhirnya. Pas. Di tanggal 21 Desember 2020 Pak. Sampai tanggal-tanggalnya dia sebutin. Karena itu ulang tahunnya Pak Benny. Pak Benny sedih Pak. Kenapa? Si burung yang udah bertelur empat ini. Udah berapa minggu, tiga mingguan gitu kok gak pecah-pecah Pak. Sampai akhirnya pas dia ngosong sempatnya kopong. Iya umur seminggu. Nah sekarang udah 3 minggu. Itu harusnya udah bisa ketahuan. Ada isi apa enggak. Nah justru itu Pak. Karena gue liat lu kan berhasil nih. Menjadi seorang pengusaha burung-burungan ya. Ini Pak. Dibukanya. Tolong bantu gue. Dibukanya gue prosesatin ya. Tolong bantu gue Pak. Supaya gue bisa jadi milioner kayak lu. Bener gak? Bubu, Nina. Nggak ada isinya lu nipu gue. Di dalam room-nya Pak. Udah gue AC-in sama TV-in. Mana sih? Jangan masukin. Nanti dia lepas. Nen. Aput loh dia. Kenapa Pak? Nggak ada isinya apa-apa. Ada orang juga Pak. Bukan maksudnya kasih. Apa kan itu? Oh udah gue bersihin. Oh Bubu tuh yang biru saya ingat gue ya. Iya. Satu lagi hijau. Mana dia gelantungan lagi. Yaudah lah. Udah intinya gimana? Jadi maksudnya. Bapak tolong lihat. Kandangnya udah proper atau belum. Makanannya udah bener atau belum. Kamar kos-kosannya udah bener atau belum. Dengan dua gini. Gue bilang sama Benny Ben. Gedein dong Ben. Kandang burungnya. Enggak. Segitu juga cukup. Begitu. Kandang bener. Ini ukuran standar untuk emang membudidayakan. Nih kalau gak salah 60x80 ya. Tapi menurut gue gelodoknya kurang besar. Gelodoknya lu ganti yang lebih besar. Supaya apa? Ya supaya nyaman aja. Mereka berhubungan intim dan juga mengeram. Nah supaya dia birahi. Saat dia sudah dikawinkan gitu kan. Lebih baik ada yang namanya asupan makanan. Semacam makanan tambahan. Contoh supaya mereka birahi ya. Ada kangkung. Kemudian ada kuaci. Enggak seles Pak. Ada kuaci buat burung. Oh kuaci buat burung. Iya burung paru bengkok lah. Pak digantung atau di... Nah itu lagi. Kalau memang serius biar dia bereproduksi. Lebih baik jangan di otak-atik. Ditaruh satu tempat yang teduh. Yang nyaman. Jangan terlalu panas. Sudaranya juga antara 30 sampai 38. Dia nongol. Dia nongol. Iya kan? Oh ini Nina. Ini namanya Nina. Pakai lipstick Pak tiap hari. Oh karena parunya merah. Cantik kan anak ibu. Ini anak ibu. Kalau bisa udah Bu. Jangan di otak-atik. Jangan dipindahin bahkan. Kalau perlu bersihin kandangnya itu cukup kayak semacam seminggu sekali. Si Benny bener ya. Jangan diganggu-ganggu deh gitu. Si Benny itu ya kan dia berdarah maluku ya. Tapi dia banyak jawanya Pak. Tiap hari dia kur-kur-kur-kur. Nomor satu kan juga dia. Bukan tegukur. Kenapa bunyinya begitu? Diturunin sama dia. Dipersihin kandangnya. Hampir tiap hari kali Pak. Enggak. Enggak boleh. Kecuali kalau itu burung kontes. Boleh. Oh oke. Yaudah kalau gitu. Makanannya udah benar? Makanannya itu. Makanannya kalau mau kawin. Lu kurang asupannya. Kangkung sama kuaci. Tapi begitu mereka sudah bertelur. Kasihnya polosan begini. Itu udah benar? Kalau lagi bertelur mengeram. Oh berarti ini salah? Ya ini kan berarti belum ada telurnya. Ya lu tambahin aja. Terus begitu ntar udah menetas. Kasihnya jagung sama yang begini. Jagung mentah. Yang manis apa enggak? Yang setengah manis. Pakai sawo sambal. Merak beli bis. Kampret. Serius jawab juga. Pak. Kalau mengetahui ini lovebirdsnya. Jantan atau betina dari mana? Nah. Banyak yang bilang. Di raba tuh. Bagian kelaminnya. Di sebelah mananya? Di sini nih bu. Enggak. Di burungnya? Enggak maksudnya aku gue pinjem tangan. Nah ini misalnya kepalanya. Dia tuh di sini nih. Itu di pangkal ekor. Oke. Kalau yang jantan betulnya gimana? Nanti mungkin ada gambarnya ya. Kalau bentuk gambar jantan. Kalau jantan itu semacam ada torpedo gitu. Nah gue seriusnya. Tadi juga saya ngomong serius. Bentuknya gimana? Bentuknya agak lebih panjang. Panjang satu garis gitu. Tapi kalau cewek. Dia ada belahan bu. Dia semacam dua gitu pipih. Udah ya pak. Yaudah. Kalau gitu. Udah ya bu. Nggak dulu dong bapak. Coba tadi makanan. Coba. Kalau lagi mau kawin. Kalau lagi mau kawin. Kacik tanggung sama kuaci. Bentar. Begitu dia bertelur. Kasih yang polos. Polos dan? Jagung. Ih jangan. Polos aja. Polos kayak gitu. Ya namanya apa keroto? Hah? Milet. Milet ya. Begitu. Menetas? Jagung. Bidah. Ini digedein. Jangan diotak hati. Kandangnya jangan dipindah-pindahin. Jangan dibuka-buka. Jangan ditekukur-tekukur. Udah. Jangan dimandiin dulu. Tidak usah. Tapi misalnya kotor boleh dong diganti. Iya 10 hari sekali boleh lah. Intinya jangan diganggu deh. Oh gitu. Sama lu kalau lagi indahoy kan gak pengen diganggu. Iya sih. Yaudah pokoknya taruh tolong cariin ya. Iya. Kandangnya sama gue minta gelodok yang rada gedean. Oke. Di situ ada. Nah. Ini yang gitu deh. Ker, ker. Terus lu bawa tuh. Momo. Ini dibawa satu nih. Dua 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 dua. Oke. Lu bawa itu. Ganti gue minta sama kandangnya ya. Sama makanannya sedikit. Yuk. Tolong bauin deh. Gue mau liat dulu burung-burung lain-lain. Tonton. Cobain. Yuk masuk yuk. Nih kandang gue. Apa sih? Waalaikumsalam. Maaf ya kotor. Belum dibersihin hari ini. Pak. Ini kok gak ada? Ada deh. Semua di dalam. Ini semua kontrakan lagi full. Enggak. Ini serga ada isinya? Ada. Ini. Oh justru kalau untuk sekarang. Ini burung paling mahal. Ini burung paling mahal gue sekarang. Ini burung kandangnya. Itu yang paling mahal. Jenisnya apa namanya? Namanya Pelvalo. PF. PF? PF. Pelvalo. Dan ini Pelvalonya udah biola. Biola Pelvalo. Ini. Ini cara harganya berapa, Pak? Dulu. Kalau dulu ya, Bu. Oh sekarang tuh lagi turun harganya, Bu. Dulu sih bisa sampai 70, 60. 30. Ribu. Juta doang. Juta doang. Juta. Kalau ribu, Pak. Gue bayar. Hari ini aja gue lebihin dua. Ini. Kalau sekarang udah turun ya. Mungkin sekarang. 10. 12. Hah? 10 atau 12 juta lah. Dari 70 juta jadi 10 juta. Iya. Karena ya udah semakin banyak nih Pelvalo yang punya. Gitu. Apa-apa. Kayak 2 abad itu udah 20 jutaan. Lagi siapa dia? Tuh, yang warnanya ijo muda. Kok dia berduaan gitu sih? Ya karena kan emang ini pasangan. Kawin. Ini. Sedang gue budidaya kan. Kalau kita mah kawin kan tubuh-tubuh kan? Mereka juga tubuh-tubuhan kalau lagi kawin. Tapi itu mahal ya, Pak. Termasuk mahal untuk saat ini. Di bawah Dunfalo ya. Dunfalo bisa ratusan juta. Lo punya Dunfalo? Enggak punya Dunfalo. Enggak sanggup. Jadi selain ini apa lagi yang paling mahal yang ada di ruangan ini? Yang lain-lainnya ya semacam biola ewing. Biola green. Ini biola ewing? Ini daquery loh ini. Hebat loh. Nah, burung lu si bubuk itu termasuk perso. Kepala hitam. Pake helm S&I dia. Jadi termasuk perso. Kalau perso itu apa-apa maksud? Ya kalau sekarang dia middle. Oh, kalau misalnya itu gue piara dengan baik, gue usah dengan baik, itu kira-kira kalau dijual, daya jualnya berapa, Pak? Ya lumayan lah. Kayak semacam 25 ribu loh. Misalnya dia sempak. Bener loh. Ya kalau dakori gue kemarin terakhir baru dijual gue 1,2. Satu. Kalau yang gue? Kalau lu mungkin. Apa yang jenisnya namanya? Si bubuk? Si bubuk perso juga. Perso. Polang satu lagi si nina. Si nina dia hijau, biasa aja dia. Pastel hijau. Terus yang ini apa, Pak? Yang ini kayaknya violet deh. Seinget gue. Ah bener. Dia biola ewing. Terus biola ewing betinanya. Biot ewing itu terkenal dengan sayapnya yang ada batiknya. Kayak ada semacam corak batiknya. Kemudian jantannya adalah violet. Bener-bener umu gitu bu. Kalau ngawinin mereka itu harus cari sama dengan rasnya gak sih? Nah itu dia menariknya di Lockbird adalah. Lu kenapa memasangkan si A dengan si B? Karena gue udah tahu nanti anaknya itu akan jadi A, B, dan C. Tahu dari mana? Ada ini ya bu, ada teorinya. Gitu, jadi gue pengen banget bikin biola nih. Nah gue harus tahu, berarti harus si ini dikawin si ini. Si A harus kawin sama si C. Goals lo saat ini apa? Ingin mencetak turunan Lockbird yang apa? Gue belum berhasil untuk mencetak biola Pelfalow. Yang udah sukses banget buat lo, yang udah lo ternakas itu apa, Pak? Gue udah punya biola ewing, gold. Udah punya biola par blue. Udah punya biola violet. Dacori juga yang grade A gue udah pernah punya. Sempet pernah mengalami kerugian gak lo? Pada saat lo beternak ini. Kalau kerugian? Yang gila gak tahu tadinya. Kenapa dibahasnya melipir ke sana? Ya kalau waktu itu kan gue gak sengaja go on air kan? Iya, itu bukan gak sengaja ya. Emang ada etikat baik ya. Supaya lo gak foya-foya. Masa beli love besar 15 juta gak beli sama istrinya? Kan gak mungkin dong. Uyar semua gara-gara lo ngomong tuh on air. Dan gue pikir kan Gina gak dengerkan dengan, dia kan sejarahnya di Radio Pram Wars. Betul. Kita waktu itu masih di Female Radio. Betul, masih. Nah, saat lo cerita sama gue, bu, gue baru beli burung 15 juta. Setan! Gini, enggak, jangan gitu. Kan setan? Iya, terus gue bilang, Gina tahu gak? Ya enggak lah, yaudah. Benong para suami itu kan terkadang perlu menyimpan sesuatu supaya nanti hasilnya kan terlihat. Nah, tapi conversation tadi itu, itu on air. Gimana orang gak tahu? Ya, sabar. Terus, Pak? Yaudah, abis hari itu, saya dilarang untuk punya burung emal-emal lagi. Akhirnya nyetak sendiri semua sekarang. Oh, sebenernya Lovebird itu jinak apa enggak? Bisa dijinakan. Oh, emang? Kebanyakan kalau lo me... Apa sih bahasanya, nyepet atau ngeloloh sendiri. Insya Allah jina. Kalau apa itu nyepet? Masih makan dari bayi. Dari umur seminggu atau sepuluh hari. Enggak termasuk kategori gak jinaknya, itu apa? Itu matok? Enggak, kabur aja. Iya, kalau jinak dia gak kabur. Diem di sini lu, di tangan lu. Oh, gitu? Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan, dia tetap giras juga alias liar juga. Kabur gitu maksudnya? Kabur, begitu dibuka kabur. Ada juga. Ini kan lolohan gue semua. Tapi giras. Biasanya jinak-jinak gue taruh di rumah atau gue kasih ke saudara gue. Nah, ini jenis apa? Ini, nah ini biola par blue nih. Apa? Yang hijau, biola par blue. Hah? Biola par blue. Biola par blue. Biola PB deh bilangnya. Kenapa dia? Nah, kenapa nak? Dia warnanya cantik aja, dia kepalanya kuning. Apa sih membuat lo tertarik sama lovebirds? Ya sekarang kalau ditanya apa, kenapa sih lo masih melihara burung lovebirds? Satu gue suka, kedua ya masih menghasilkan buat gue. Ini jadi jumlah total burung-burung lo ini ada berapa? Total? 29. 29. Gue kan hafal, Bu. Benar kalau ditanya? 29. Yang terbanyak, berapa-banyak? Berapa ekor? Pernah sampai 35. Oh, pernah rugi nggak, Pak? Jadi gue beli induk, itu kan udah lama. Nah, waktu gue beli itu masih harga tinggi. Nah, sekarang kan udah turun. Jadi lo dijual anaknya? Iya lah. Umur berapa itu dijual kalau anaknya? Biasanya gue lepas, kalau mereka udah bisa milet kayak 2,5 atau 3. Terus budget lo berapa, Pak? Ya, anggap aja hobi lah. Nggak, udah nggak usah mau hobi mau apa-berapa? Bayar karyawan gitu, misalnya 2 orang, 1,5 x 2, 3 juta. Makanya paling sejuta lah. Sebulan? Semuanya ini? Pernah ketipu nggak dalam jual beli? Pernah. Gue pernah ceritakan sama lo, itu masih awal-awal juga gitu. Aduh, gue nyesel banget waktu itu. Gue beli dari Bogor, dia ngakunya. Terus, biar gue percaya, dia ngirimin ini, Bu. KTP. KTP-nya itu pake seragam polisi. Ya kan, gue nggak tau ya, masih awam gitu ya. Waktu itu, bahkan gue belum mulai gabung-gabung sama komunitas burung segala macem. Waktu itu, kalau nggak salah, harganya 1,2 itu burung lobet ewing. Udah, gue telpon. Hati-hati. Di stasiun kereta. Harus di karantina dulu. Coba bapak kirimkan transfer dulu sekian ratus ribu, supaya lolos. Nanti saya urusin, saya anterin ke tempat bapak. Masih mau nipu lagi tuh. Tapi gue curiga. Kok dari Bogor, cuman kesini berapa aja mesti di karantina? Harusnya kan karantina sebelum naik, baru di karantina dulu. Udah di transfer tuh? Udah, lumayan tuh. Berapa lo pelancar? 1,2. Terus akhirnya? Udah, dari situ gue belajar. Gue jadi lebih hati-hati. Lo cerita sama Gina nggak? Bilang. Setelah akhirnya semua ketahuan, akhirnya gue cerita. Apapun sekarang gue cerita. Ini kan mereka lagi... Indahoy. Terus kan bertelur kan? Makanya kotor, karena nggak boleh diganggu. Tahu mereka bertelur atau nggak, lo ngecek tiap hari? Ngecek, nggak 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 nggak, setiap hari. Tiga hari sekali lah. Ngecek, nggak boleh diganggu, Bu. Tahu mereka udah bertelur atau nggak kita tahu dari mana kalau mereka diganggu? Dia digelodok mulu. Ngereng terus kok? Ngecek, dua-duanya. Atau nggak misalnya, cuman keluar satu si jantannya. Yaitu. Oh, itu berarti tentanya? Lagi ngereng. Lagi, oh. Atau mungkin lagi ada yang netes. Oh, oke. Ini contohnya yang ini nih. Ini non-clep nih, Bu. Gue cuman punya satu pasang non-clep. Non-clep itu badannya lebih besar. Yang lebih besar, cewek, cowok? Dua-duanya, kalau non-clep itu lebih besar badannya. Yang ini? Iya, itu yang gedenya tuh, yang betina tuh. Oh, ini yang kecil lakinya? Lakinya. Wah, lu gua mancepnya, Pak. Itu salah satu ciri juga, Bu. Kalau orang-orang nih pengen tahu gimana cara ngebedain cewek sama cowok, salah satu faktornya itu. Kalau cewek, itu lebih besar badannya daripada yang betina. Nah, ini. Yang ini bagus, Bu. Apanya? Gue sering mendapatkan dia, itu besar si anakannya sampai bener-bener jadi. Gue nggak ngambil, gue nggak ngeloloh. Jadi aja. Jadi sendiri? Karena dia karakanya bagus. Tapi ada juga yang begitu telur dibuang. Makanya kita harus ambil, masuk ke inkubator. Itu inkubatornya, itu isinya telur semua tuh. Isinya telur invertil semua tuh, Bu. Gue ngomong, kasihan. Ngapain, orang kosong. Nah, lu aneh. Jadi gini, Jadi si burung diambil telurnya, Bu. Diambil telurnya. Kan stres, Bu. Kayak orang abis ngelahirin, diambil telurnya. Nah, biar nggak stres, gue ganti sama yang ini. Nah, di perbuatan yang kedua, dia bertelur lagi nggak? Berbuatnya bertelur lagi dong. Terus. Terus. Jadi nggak? Ya, nggak bisa dipastikan, Bu. Oh, gitu. Ya, iyalah. Sama kayak manusia juga gitu kan. Kawin-kawin. Tapi kan belum tentu jadi anak. Nah, ini nggak tujuannya punya oven ini buat apa? Inkubator ini. Ini untuk mengerami. Ini kok udah netesnya? Di situ juga netesnya? Betul. Netes? Abis itu gue ambil. Gue sepet, gue loloh, gue suapin. Ditaruhnya di mana si bayi itu? Nah, bayi-bayi itu ada di rumah gue. Ayo. Nah, kok lu curang sih? Apa? Apa bedanya yang ditaruh di rumah lu sama yang di sini? Bocah, bener-bener gue nyepet. Karena kan dia sehari bisa sampai 4 atau 5 kali. Sedikit, sedikit. Ada berapa banyak yang di rumah lu? Nggak ada sekarang, lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Itu di rumah sendiri juga? Di lantai 3, biar nggak mengganggu. Di mana? Lantai 3. Kenapa sih? Rumah paruh kok, Gan? Lantai 3. Kok tinggal di Alexis? Jadi di lantai 3 itu tempat bayi-bayi burung ya? Iya. Ada susternya? Nggak lah, orang cuma inkubator gitu doang, kecil. Yaudah deh Pak, airnya saya lumayan juga nih banyak info. Paling juga saya dapat ilmunya nih Pak, mengenai lovebirds ini. Iya. Kita dua aja, yuk. Iya, baik-baik. Yuk kita dua aja, biar nggak ada... Oh, gangguan. Nah, pemirsa, itulah dia tadi liputan seputar... Bagaimana mengetahui, memelihara dan membudidayakan Kinos. Burung. Oh, burung. Burungnya Kinos maksudnya. Iya, burungnya Kinos. Jadi kalau pemirsa sudah melihat saya begitu sepikin seorang Kinos, mudah-mudahan sepikin juga dengan aku. Bahwa ternyata kalau memang kita hobi, kita suka, kita sayang, itu betul-betul kita harus tahu seluk-beluk dari si burungnya Kinos itu. Betul. Ya, di dalam, ya kan ya Pak? Dua tahun, ternak, membudidayakan, nggak akan pernah terganggu oleh apapun. Coba-coba gitu lu juga ngapain ya Pak? Belum tertarik ya? Pak, kan gue udah masukin lu ke Youtube gue. Iya. Bagi kandang dong. Kandang buat apaan? Buat si bubu. Kalau gelodok ya? Boleh. Kalau gelodoknya boleh lu, Bu. Amu. Ini gelodok ini di sini, lu bawa aja. Tapi ntar lu bersihin dulu ya. Ya, masa gue apa yang bersihin? Ya, jangan lu. Lu mana bisa. Kotor, Bu. Hei! 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 Kalau mau sukses memelihara sesuatu tuh, piliharlah dia. Dia bisa menghasilkan. Dia cuma dikasih makanan dari sini, beres. Bu. Bu. Pak, lu kan udah deket sama gue kan pernah? Pernah, iya. Tapi kita udah pernah kerja bareng sama-sama kan? Di siaran apa gitu, Pak. Maksud gue, sebagai bukti bahwa memang aku. Gak bisa. Tentu dong, Pak. Sebagai bukti kalau itu emang baik emang gue. Dan setelah begini. Gimana kalau gue tuh menawarkan sebuah kerja sama. Wah, ini menarik sekali namanya kerja sama itu ya. Gue tuh kan sayang banget nih sama Manuel. Hei! Gue juga kan. Hei! Care lah gue sama gue. Itu kan. Bisa nyenengin hati anak tuh kan. Alhamdulillah. Bener banget, bener banget. Surga ngeliat itu tersendiri. Bener banget, bener banget. Anak gue tadi nanya. Mau kemana? Aku rumah om Kinos. Aku ngapain. Mau liat lovebirdsnya om Kinos. Iya. Terus. Bilain om Kinos emang. Kan lu om Kinos pernah janji. Oh. Mau ngasih lovebirds ke aku. Oh iya iya iya. Gue gak cerita tuh waktu lo ngasih. Berupa foto. Gue gak cerita. Takutnya sedih. Takutnya lo pembohong kan. Iya 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 iya. Jadi ya gue mau menawarkan. Daripada nanti gue di siapa minta-minta. Gue mau ngajak lu barter. Barter? Antara apa dengan apa? Pelfalo lo. Apa? Pelfalo. Pelfalo lo. Ah gila lo. Itu mau gue barter dengan ee. Benda yang menjadi kesayangan kita semua. Terutama Manuel. Buat lo. Alphard. Gue lo tau sih. Oke. Jadi. Iya bener. Bener gue jadi pak. Bener ya. Jadi. Ah lo bercanda kali ini. Jadi ini adalah pernyataan aku yang sesungguhnya. Bahwa lovebirdsnya Kinos. Yang berjenis. Pelfalo. Pelfalo. Akan saya barter dengan Alphard saya. Ah boong ah. Astaga pak. Ayo coba ujan dulu. Yang jadi saksinya? Iya. Dunia internasional. Ayo. Boong lah. Masa sama Alphard sih bu. Pak. Gue beli Alphard dari orang belum beli Alphard gue udah beli. Dari orang belum punya Alphard gue udah punya. Brosurnya. Tapi masih tuker sama burung ibu mau sih. Pak. Gue kan orang kaya bukan dari sekarang. Asik. Gue beli gaya lau. Ayo coba. Boleh. Oke. Beneran nih. Gue stand by disitu. Bener. Boa. Antara yakin gak yakin sih gue bisa barteran sama si Kinos. Gue masih percaya gak percaya sih. Si Tendi sakit kali ya. Masa burung mau ditukar sama mobil Alphard sih. Kamu baik-baik ya anak sama pemilik barumu. Lo mah pasti akan licin. Kinos kan orangnya rapi. Ya kan gak senang berantakan. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Tapi ini demi kamu berguna bermanfaat. Untuk aku dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih loh gue harus kehilangan Alphard gue. Tapi kan bubur udah jadi nasi. Hehehe. Yah asian banget. Ini. Biola Pelfalo. Satu-satunya. Biola Pelfalo yang gue punya. Tapi demi Alphard gue lakuin. Ih cakep banget sih Nos. Bu. Coba ini cakep banget. Dah. Harganya juga main-main Bu. Cantik. Anak ibu. Lihat. Kerudungnya warna orangnya. Assalamualaikum. Warna tubuhnya itu hijau pastel. Nah itu kenapa dipakain cincin. Para Madura deh. Agar ketahuan di catetannya. Oh ringnya. RNG misalnya. 371. Dilihat catetannya. Oh iya bener betina nih. Gitu. Induknya ketahuan. Oh induknya bener-bener Pelfalo nih. Asli. Biola Pelfalo. Oh gitu. Mau keluar. Maaf ya saya. Tapi demi kunci ini. Gue sedih sih. Setidaknya kamu berguna bermanfaat. Buat mas Uta. Buat adik Uti. Mana sih. Udah gua serat. Udah rawat ya bu. Iya. Lu percaya gue deh. Lu aja gua rawat waktu itu. Iya bener. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gue gak sesedih Bu. Gue lebih sedih lagi Pak ngasih Alphard. Lu pikir? Karena gue pengen nincern yang lain aja. Tapi kan ini hidup Bu. Dari sini. Lu bisa menghidup yang lain. Oh iya bener. Tadi gua cuma punya satu Bu. Dari sini. Lu bisa punya. Beribu-ibu satu. Dompetnya Elvi lah ya. Iya. Lu bakal banyak lebihnya deh Pak. Kamu udah jadi milik aku ya anak ya. Oke. Dan gua memenuhi janjian yang tadi ya Pak. Barter. Burung Pelvalo Nyekinos. Gue barter dengan apa tadi Pak? Kasih aku cuci mobilnya. Alphard. Lengkap dengan STNK nya. Oh. Alhamdulillah. Baru kali ini cuan gede. Masya Allah. Mantap. 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 Ini bukti nih nyata nih. Ya. Asli Pelvalo. Biola Pelvalo. Alphard. Merahnya pedes banget. Banget Pak. Mudah-mudahan hidup lu gak pedes lagi. Pasti. Lebih berwarna lagi. Iya dong. Selamat menikmati ya Pak. Thank you banget usahanya. I love you Tinos. Terima kasih ya Bu. Yuk. Kapan lagi burung. Luh. Bu. Apa nih kuncinya mana? Wah kampret ditipu gue. Bu. 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 Bu.